Hai jumpa lagi dengan saya auto 38 channel yang membahas tentang otomotif teknologi orang genah di video kali ini ceritanya kita lanjut ke part 2 membahas tentang Vespasaya yang dimana part kedua ini kita benerin kerannya ya sebenarnya kerannya sih sudah tidak saya fungsikan dari Vespasaya ini namun apa ya namanya kalau enggak ada keran ini ya bensinnya nggak bisa keluar ya harus ngelas bikin dudukan lagi nah disini saya akan ngakalin biar si kran ini enggak rembes-rempes lagi enggak netes-netes lagi lewat sini jadi ini kita lepas aja di bagian putaran kerannya kita matikan secara apa ya matikan secara langsung ya karena kan saya pakai kerannya universal sudah enggak pakai kran model bawaan Vespa lagi ya atau bawaan Vespanya Oke dikendorin Oke ini terlepas terlepas ini terlepas bautnya terlepas kemudian ini juga terlepas kemudian kalian siapkan tiga buah baut pendek-pendek seperti ini bisa dibeli di toko-toko bangunan yes pokoknya toko-toko adalah ini harganya yang paling seribu dapat tiga inilah kemudian lem deton lem plastik ya atau lem besi seperti ini kemudian kita akan membautkannya disini nih di lubang-lubang sini ada tiga ini ditutup aja sembari dilem disini saya akan mencoba mengaduk lem untuk menambahkan agar tambah kenceng ya si bautnya ya karena bautnya juga enggak akan dilepas-lepas lagi ya lemnya hitam semua ini lem yang putihnya karena campurannya hitam dan oke aduk dulu di luar sebenarnya butuhnya enggak banyak juga sih dikit aja untuk ngelumerin si bautnya biar tambah kenceng ya Mbak Rita aduk-aduk dulu soalnya kalau kita enggak tambahin lem plastik atau lem besi ini nanti takutnya ada rembesan ya rembesan-rempesan itulah ini jadi untuk menanggulang itu kita tambahin lem besi atau lem plastik setil dikiniin 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 terus sebelum dipasangkan diolesi juga sedikit-sedikit oke kita baut kan belikan oke kita baut yang kencang ya terus satu lagi dibautkan lagi nyut kencangi ngantai pol juga sepole Oke satunya jadi ngakalinya saya kayak gitu ya kemarin saya juga bingung gimana ngakalinya nah ngakalinya saya seperti ini mudah-mudahan bensinya udah enggak rembes-rempes lagi dan enggak bocor berdeknya udah enggak ada bekas-bekas apa bekas-bekas oli campur bensin ya atau BBM oke oke udah kencangi pol dulu oke udah kenceng polin pokoknya oke udah pol kita tes tak tiup oke udah jadi jadi seperti ini perwujudannya oke ada bau tiga pentol-pentol kayak gini jadi keranya sudah tidak dipakai lagi ya weh di video kali ini semoga teman-teman terhibur yang suka dengan video video kayak gini ya teman-teman bisa bantu kami dengan cara like comment subscribe and share martu nungun dan goodbye